Awal ngontrak dan yang ada dulunya kondok khusus perempuan Karena saya banyak dakwah di luar, istri saya juga kebetulan ustazah Akhirnya isiatif ambil beberapa murid saja Kemudian tau-taunya mulai ramai yang menitipkan Jadi kebanyakannya sih teman-teman aja yang nitipin anaknya ke sini Atau para kiai, para habaib nitipin anaknya, akhirnya kita terima Tapi memang tetap kita punya prinsip Kita fokus ke berkah Kayak gak fokus ke banyaknya santri Insyaallah lebih fokus Jadi ini asrama Dan satu kamar mereka 6 orang aja Satu kamar 6 orang Satu kamar 6 orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini dari mana nih? Nabawi TV Masya Allah Apa kabar? Sehat? Sehat Alhamdulillah Sebelumnya minta maaf juga Habib Gimana? Ini udah terlalu sore banget Habib Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena terlalu semangatnya gitu Jadi kita tetap paksain juga Habib Untuk bersilai-silai untuk Garut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Macet Alhamdulillah Habib Alhamdulillah bisa sampai ke ribat Garut Fatal bisa ke ribatnya Boleh masuk Habib Ayo deh Sebenarnya mau ke Pondok Nanti bareng aja sekalian Insya Allah Siap Abis Maghrib Insya Allah Habib ini karena udara Jakarta ke Garut Ini agak dingin ya Iya Kita agak-agak udgal Sejuk ya Alhamdulillah Sejuk Alhamdulillah Fatal Fatal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan Masya Allah Kebarakallah Kayaknya perjalanan jauh ya Iya Habib Ini mau dibawa kemana? Ini kita istirahat dulu deh Kalau ke Garut ini wajib istirahat sama makan Makan apa? Makan nasi liwut khas Garut Sama sate kambing Wah Masya Allah Alhamdulillah Biasanya tamu-tamu kita ajak istirahat disini Alhamdulillah Alhamdulillah kesampaian juga sampai di Biasanya kita bareng-bareng di luar ya Ini di tengah kesiburan Antum masih meluangkan Teman-teman Aboi TV Buar Zabir Ini bangunan Pondok Habib? Ini bangunan Aslinya sih bangunan rumah Setengahnya kita bangun buat Pondok Putri Kalau Pondok Putra yang itu Sebelah sana Beb? Sebelah sana Nanti abis maghrib kita lihat Kalau sebelah sini juga Beb? Kalau sebelah sini baru niat Oh baru niat? Sudah kan Mudah-mudahan tanah ini kebeli Insya Allah sama kita Siapa tahu ada teman-teman juga yang ingin bantu Insya Allah mudah-mudahan Sampai niatnya kita itu ada kali Kita bikin jalan sampai ke depan Oh perluasan sampai depan Ini rencananya akan dibangunin gedung apa? Kalau ini sementara ini kan kita Kamar-kamar ustaz kita nyewa Kita ngontrak semuanya Tapi ke depan insya Allah kita bangun sini Insya Allah Insya Allah Perluasan Pondok Ribat Garut Pondok Ribat Garut Buat teman-teman yang mau join Gimana lo? Boleh ga kalau ada sedikit rezeki gitu Buat apa yang ini? Sebenarnya kita belum ya Tapi insya Allah Kedepan insya Allah Mudah-mudahan kalau memang ada yang serius Mau bantu bareng-bareng Insya Allah kita bisa beli ini Buat Pondok Lelaki Tapi memang kita disini dibatesin sih Santri laki-lakinya 50 Santri perempuannya 50 Hanya 50 Hanya 50 Jadi yang daftar tunggu itu lebih banyak Dari jumlah santri yang ada Ini sangat eksklusif loh Insya Allah Mudah-mudahan biar lebih fokus Jadi ada Pondok Perempuan Yang lebih awal Kemudian Pondok Lelaki Niatnya kita insya Allah Ini dibangun tempat guru Sama Pondok Lelaki Pondok yang itu nanti nyambung Sama Pondok Perempuan Nah penasaran kan Pondok Perempuannya Penasaran juga Pondoknya Tapi tenang Ini istirahat dulu Siap sih harus istirahat Makan dulu Nyantai dulu semua insya Allah Kita sambung aja vlognya Alhamdulillah udah terisi Tercas lagi sekarang kita waktunya Untuk lihat Pondok Ribat Garut Langsung bersama Habib Ali Channel Abidin Al-Qaf Yuk ikutin saya Assalamualaikum Habib Masya Allah Waalaikumussalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Gimana istirahatnya? Alhamdulillah Aman? Alhamdulillah Sejuk Gimana penduk makanannya? Masya Allah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Habib Boleh juga Masya Allah Alhamdulillah Pas masuk ke sini Penasaran Habib Gimana tuh? Satu penasarannya Kenapa bisa nyasar di Garut? Ceritanya panjang ya Sebenarnya saya mondok di Darul Habib Sukabumi Tinggal di sana Besar di sana Kurang lebih 10 tahun di sana Kemudian ke Yaman Ke Akhuf University Kemudian setelah itu pulang lagi ke Darul Habib Jadi di Darul Habib kurang lebih 12 tahun setengah sampai 13 tahun Di Sukabumi? Di Sukabumi Setelah dari situ saya pergi ke Malaysia Dakwah di sana Aktif di sana Tinggal di sana Sehingga Dapat Perintah dari guru Dia suruh pulang ke Indonesia Karena di Indonesia Ya karena kita ikut aja Apa kata guru lah Kalau guru bilang Pulang kemana saja Kita ikut Dan ketika itu ada beberapa Pilihan tempat Ada di Samarinda Ada di Jakarta Sama Garut Kemudian guru saya bilang Masuk Garut Insya Allah Barakah Akhirnya sudah Saya pilih Garut Dan tinggal di sini Ngontrak Pertamanya Alhamdulillah Dari kehidupan yang kota banget Karena saya sebelumnya di Kuala Lumpur Di Melaka Kemudian seketika Tinggal di Garut Tapi Alhamdulillah Nyaman Tenang Dan Dan walaupun hidup Di sekitaran Orang yang mungkin Berbeda sedikit Manhaj Tapi sama-sama orang Islam Dan ini perjuangan Dan saya nikmati semuanya Alhamdulillah Berada di tengah perbedaan Habib Iya justru saya merasa bahwa Di dalam perbedaan itu Ada kenikmatan Habib Dari awal ngontrak Ini langsung hadir pondok Atau kayak gimana Nggak Awal ngontrak Dan yang ada dulunya Pondok khusus perempuannya Karena kita Saya banyak dakwah di luar Istri saya juga Kebetulan ustazah Akhirnya inisiatif Ambil beberapa murid saja Kemudian Tau-taunya Mulai ramai Yang menitipkan Jadi kebanyakannya sih Teman-teman aja Yang nitipin anaknya kesini Atau para kiai Para habaib Nitipin anaknya Akhirnya kita terima Tapi memang tetap Kita punya prinsip Kita fokus ke Berkah Yang nggak fokus ke Banyaknya santri Insya Allah Lebih Lebih fokus Akhirnya Kebeli tanah Di belakang sini Kemudian kita bangun rumah Bangun pondok Jadi pondok santren ini Dari tanah pribadi Yang perempuan Walaupun yang laki-laki Banyak teman-teman yang bantu Alhamdulillah Dan akhirnya Bangunlah pondok laki-laki Ambil Cerita tentang pondok laki-laki Boleh nggak nanti kesana? Boleh siap Insya Allah Iya Kebetulan malam Jumat juga Mungkin mereka banyak kegiatan juga Sebelum kesana Boleh diceritain Ini sebenarnya ruangan apa? Ini kalau teman-teman yang Follower saya pasti tahu Karena setiap malam Rabu Malam Jumat Selalu ada video saya disini Karena disini ada Majlis rutinan Di tempat ini Ini juga tempat Biasanya saya majlis Majlis saya ya Khususnya Kalau ustad-ustad Memiliki tempat-tempat yang lain Buat mereka Atau ustad-ustad Mereka memiliki tempat Kalau majlisnya saya Rata-rata disini Majlis malam Rabu Dan majlis malam Jumat Majlis malam Jumat Ruangannya sejuk Ada banyak foto-foto Boleh diistilasin nggak? Ini guru saya Habib Naufel Guru sekaligus paman saya Jadi sepupunya umi Habib Naufel Bin Abdullah bin Ahmad Ini Habib Ahmad bin Hamid Beliau Alhamdulillah Sekarang cicit-cicitnya Banyak pendakwah Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan beliau Ini gurunya Habib Salim Jindan Yang ada di Jakarta Iya dan Ini sebelahnya Profesor Al-Habib Abdullah Baharun Saya dulu Rektor Iya Nyantri di tempat beliau Dan khidmah juga di rumah beliau Di Mukalla Di Hadramon Beberapa tahun Jadi dua Ini guru besar saya Dan juga Tentunya Abu Yaksayyid Ahmad Bin Muhammad Al-Maliki Guru saya juga Banyak sekali Bimbingan-bimbingan Dan pondok ini Kebanyakan juga Dari beliau Manhajnya Cara Belajar mengajarnya Alhamdulillah Jangan sampai lepas dari guru Banyak guru-guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafiq Al-Habib Alwi Al-Attas Al-Habib Hamid bin Naqib bin Syekh Al-Bakar bin Salim Itu ayah saya Sayyid Al-Waliyah Al-Habib Alwi Jadi Intinya Saya pesen Jangan pernah lepas dari guru Kalau kita punya guru Itu nyaman sekali Hidup kita Kita langsung ke sana Langsung ke sana Boleh Bismillah Ini ada Hasil reply button Oh iya Boleh lihat Ini teman-teman Masya Allah Mereka Berjuang di Youtube ya Alhamdulillah di Instagram Di Twitter Boleh lihat Instagram Masya Allah Foto apa kita Ini udah subscribe belum nih Oh iya Habib Ali Habib Ali Habib Ali Banyak Ada di sini nih Masya Allah Siap Masya Allah Ini ada foto Dengan Habib Umar Habib Umar bin Hamid Salim Guru kita Masya Allah Alhamdulillah Habib Ini dari tahun berapa Di Ribat Garut Ini tahun 2016 2016-2017 kayaknya Pindah ke belakang sini 2017 2017 Dan langsung tetap Pembangunan terus Dan langsung ya Dan ini buat perempuan Santri perempuan Langsung di samping rumah saya Dan juga Lebih Tertutup lah Jadi mereka agak sulit Di sini ada 3 tingkat Lantai yang paling atas Tempat ustaga Langkai tengah Ada aula Ada asrama Dan lain sebagainya Di bawah ada kantor Dapur Dan kamar guru Tiga lantai Tiga lantai Kalau ya kutub Tertutup banget Satu lagi Habib Dan santrinya Terbatas 50 orang 50 orang laki-laki 50 orang perempuan Kalau masuk White English Iya Jangan lupa Masya Allah Siap Ditemani hujan kita Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Jadi bersebelahan Laki-laki Sebelah kanan Perempuan sebelah kanan Sebelah kirinya Laki-laki Ini sekarang kita sedang Pembangunan Jadi ini nanti tempat tamu Di sini juga ada Kantor dan Koperasi Nanti di sini ada kantor guru Perpustakaan Ada kamar guru lajang Sama Tempat yang membantu-bantu Sekarang masih Aula dulu ya Masih kerjain Habib Ini kegiatannya apa Habib Kalau selepas maghrib Mereka Selalunya Hizib Al-Quran Mereka banyak Kegiatan-kegiatan Di antaranya Hizib Al-Quran Setiap selepas maghrib Selepas isya' nanti Mereka baca maulid Oh selepas isya' maulid Karena malam Jumat Karena malam Jumat Insya Allah Guru-guru kita Ada yang dari Murid Hayiwabakar Ladni Ada murid Ribat Tarim Ada murid Habib Umar Muhammad Salim Darul Mustafa Ada murid dari Akhub Universiti juga Ada dari Darul Habib Sukabuni Satu Jadi satu madrasah Dari berbagai madrasah Kalau sebelah sini Bangunan apa Habib? Ini asrama Tempat tidur anak-anak Jadi di sini Asrama Di sini tempat Mereka belajar Di sebelah kanan Semuanya tempat tidur Kemudian jemuran Kalau sebelah kiri Kita ini tempat Kegiatan Di atas Mushollahnya juga Tempat Aula belajar juga Masih pembangunan Kita niatnya Insya Allah Ini nanti kita bikin Karpet futsal Terus di situ nanti Kita bikin maktabah Lagi Jadi ini terus Dibangun Ada karpet futsal Niatnya begitu Jadi bisa ditutup Buka tutup Insya Allah Disini insya Allah Nanti kita bikin Ruang tamu lagi Oh ruang tamu lagi Ini tempat tamu-tamu kita Kalau bermalam Ini rooftop Insya Allah Kalau di situ kan Tamu-tamu khusus Yang tadi saya istirahat Iya Tamu khusus Masya Allah Ini ruang apa Habib? Ini jadi mushollah mereka Anak-anak Gedung serbaguna Tempat mereka belajar juga Seperti sekarang Masih ada yang Belajar mengajar Ini lebih ke yang Marhalatabhidiyah Yang masih kecil-kecil Habib Anak penasaran Ini mulai dari Umur berapa disini? Disini dari Tamat SD Tamat SD Tamat SD Sampai Sampai usia 17 tahun Jadi Tamat SD Udah boleh masuk Tamat SD Sampai usia 17 tahun Lebih dari itu Ada tes masuk ini? Ada tes masuk tentu Tes pertama Harus ada Tempat kosong Itu dia Terus ada tempat kosong Alhamdulillah Sekarang Alhamdulillah Banyak pondok pesantren Dan banyak Kita terbantu dengan keberadaan Pondok pesantren Jadi ini asrama Asrama Dan satu kamar Mereka 6 orang aja Satu kamar 6 orang Satu kamar 6 orang Jadi nanti Insya Allah Disini kita bikin lagi Satu kamar Buat lemari-lembari khusus Disini Habib Jadi mereka Lebih rapi Terus disini Jemuran Karena masih Sekarang masih Pembangunan Habib Di tengah kesibukan Antung Di sosial media Aktif Dan tetap Mengurus pondok Sekarang masalahnya begini Kalau dulu Mungkin saya aktif banget Di luar Pasti orang bertanya Apa bisa Begitu fokus Di pondok Sekarang orang ngira Saya banyak di luar Padahal saya Setiap hari Kecuali Jumat Sabtu Minggu Pasti ada disini Jumat Sabtu Minggu Itu ada waktu-waktu khusus Seperti di Rauh Bita Al-Alawiyah Minggu ketiga Kita ada Rauha-Rauha Pemuda Bersama pemuda Kebetulan Di Masjid Raya Bintaro Di Minggu ketiga Itu saja Di Jabodotabek Minggu kedua Di Bandung Minggu keempat Keliling Beberapa negara Begitu Kalau memang ada jadwal Dan Minggu pertama Di Garut Itu cuma Jumat Sabtu Minggu Sisanya di rumah Di Ribad Di Ribad Habib Ini pembangunan Terus berlangsung Nah buat teman-teman Yang mau ikut Gimana Boleh gak sih Seperti yang kita Jelaskan tadi sore Waktu awal-awal Nyampe kan Sebenarnya kita Perlu sekali ya Kepada bantuan Sebenarnya Aslinya Memang kita berharap Kepada Allah SWT Dan kita diperintahkan oleh Allah Untuk Kita kemana lagi Habib Kemana terserah Kita ngobrol-ngobrol di belakang Wah boleh Habib Boleh sih Habib Tadi satu kamar Diisi enam orang Nanti boleh masuk Boleh Siap Nah tapi sebelumnya Habib Ini banyak dinding-dinding Tulisan kata-kata Arab Jadi yang saya pelajari Belajar yang paling terbaik Yaitu dengan cara Talk with Praktik Jadi dimana-mana tempat Kita taruh bahasa Arab Supaya anak-anak terbiasa Karena mereka diwajibkan Sekali untuk berbicara Bahasa Arab Di sini Habib Jadi ada beberapa Mufrodat gitu Kosa kata bahasa Arab Kita tempel dimana-mana tempat Supaya mempermudah mereka Semakin ingat gitu Semakin ingat dan semakin tahu Dan diupdate terus Jadi kalau ini udah Pindah lagi Jadi diganti berkalaan Diganti berkalaan Sekarang kita mau ke kamarnya Iya Jadi ini bangunan lama Jadi yang bangunan baru Yang di sebelah sini Jadi ini bekas santri-santri dulu Tapi nanti insya Allah Selesai ini kita Mulai fokus di sini Karena memang bangunan Ini perlu hanya Enam santri dari setiap kamar Jadi mungkin insya Allah Bisa rapi lah ke depannya Insya Allah Jadi kita ngopi belakang Wah boleh Karena udara semakin dingin Kita perlu paksa ngantin diri Ini pintunya model fast kayak gini Kenapa ya Habib? Biar keinget tarim Kayak gini udah bisa gak? Model-model tarim ya kurang lebih Jadi nanti ini masuk santri dari sini Masuk yang tamu dari sini Oh tamu dari sini Jadi mereka nanti ditutup Jadi gak bisa ke area pondok Aksesnya ya Habib? Aksesnya Ini masih area tempat belajar ya? Iya tempat Biasanya Banat masih belajar di sini Terus tempat merojaahnya juga di sini Sama tempat tamu kadang-kadang duduk juga Nyantai di sini Insya Allah Insya Allah Ini kalau kata anak jaman sekarang Instagram Ya bener Habib Masih penasaran Sekarang lagi sibuk apa Ya sekarang lagi ada program S3 Masih menyelesai presentasi insya Allah Boakan biar dipermudah sama Allah SWT Dan biar depan kalau sama Nabawi lagi ada dokternya Tapi biasanya kalau Habib gak pake dokter lagi Udah bilang dokternya Insya Allah Ya itu paling sama nulis buku Nah Alhamdulillah sekarang baru yang keluar insya Allah Antara bulan Februari ini Insya Allah bulan Februari sudah keluar Buku 11 pijar Cahaya Menisahkan 11 pijar cahaya Iya Tentang apa sih? 11 istrinya Dengan karakter yang berbeda-beda Tapi bisa menghasilkan keindahan yang itu luar biasa Dan Habib buatnya sengaja Bahasanya bahasa novel Jadi bukan seperti kitab sejarah atau biografi Tapi seperti novel Ini novelnya kayak gini ya? Iya Kalau mau mesin Habib Ada di sini Habib? Ada insya Allah Iya bareng-bareng insya Allah kita bisa berjuang bersama-sama Niatnya juga buat pondok Insya Allah Kalau hasil insya Allah Paling sibuk itu saja mungkin Sama belajar, mengajar Jadi ustad-ustadah di sini Alhamdulillah banyak yang Masya Allah Saling kita meroja Bareng-bareng Kita belajar bareng-bareng Mengajar bareng-bareng Nah Habib Di tengah kesibukan Antul Masih S3 lagi Mengendam pendidikan Ini semangatnya gimana? Motivasinya biar gak lemah gitu Untuk-untuk ilmu gitu Iya Orang yang bertambah ilmunya Semakin dia sadar bahwa dirinya penuh kekurangan Itu saja Jadi semakin kita berda'wah semakin kita tahu Aduh kita ini punya bekal kurang banget Semakin kita keluar Saya Alhamdulillah Allah berikan kemudahan gitu Jadi bukan di Indonesia saja Bukan di Asia saja Di Australia Di Eropa juga berda'wah di beberapa tempat Jadi saya melihat perbedaan yang begitu banyak Dan semakin sadar bahwa kita ini gak punya apa-apa Beda kalau misalnya kita di rumah aja gak kemana-mana Jadi ngerasa bahwa diri kita doang yang paling top Jadi setelah itu saya sadar Yakin bahwa kosong banget sih gak punya apa-apa banget Jadi sekarang menyebutkan diri juga untuk belajar terus Belajar untuk mengajar Belajar untuk berda'wah Oke Anda masih penasaran lagi satu lagi Tentang jutaan viewers dari video-video Antun Kalau misalkan ada artis dadakan Meningkatinnya gimana saja Biar gak takutnya jadi star syndrome dan seterusnya Yang pasti Antun mau jadi artis Oke Ya setiap manusia itu pasti Allah subhanahu wa ta'ala Berikan sesuatu kelebihan kepada siapapun Kalaupun seorang itu kelebihannya di kamera Di depan kamera Ada yang lain mungkin kelebihannya bukan di situ Di belakang kamera Jadi teman-teman kayak teman kita nih Kalau gak ada mereka gak ada kita Kita sebut ada Mas Abiyah dan Mas Wili Iya luar biasa ini Jadi intinya Apa sih yang mau dibanggain gitu Kecuali da'wah karena Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita fokuskan itu Yang kita bahagiakan itu Kalamnya Allah Kalamnya Rasulullah Sampai kepada umat Makanya sekarang saya udah terlanjur begitu ya Ada ceramah saya yang di Masjid Raya bin Taro itu Sampai belasan juta Belasan juta Orang yang nonton Bahkan dibikin Apa namanya Reaksi Reaksi Begitu ya Hucu Masya Allah Saya dulu gak terlalu berpikir seperti itu Ketika saya di Malaysia juga Alhamdulillah saya bersahabat sama teman-teman Ada kokomdi juga Teman-teman Barang-barang itu dakwahnya Dari semenjak awal mereka Awal mula mereka ada Saya berpikir saya memang sudah Diciptakan Allah Untuk disini Profesional aja Jadi sekarang saya Kasih tau ke teman-teman Kalau memang Allah SWT sudah jadikan jalan kamu disitu Profesional saja disitu Berusaha untuk menjadi orang yang terbaik Di dalam fan kamu Rasulullah SAW katakan Bahwa Kalau kalian memotong Maka potonglah sebaik-baiknya Artinya apa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita Untuk profesional Ketika membangun Masjid Nabawi Ada orang yang pandai mencampur adukkan Antara Kalau bahasa kitanya Ngaduk semen Ketika ada sahabat yang lain Yang mau melakukan hal yang seperti itu Kata Nabi Muhammad Jangan-jangan Yang biasa ngaduk aja Jangan-jangan Tuh Nabi Muhammad SAW Perhatian banget Jadi Rasulullah SAW Jadi saya katakan Kalau sudah terlanjur disitu Ya sudah Dalemi saja ilmu itu Insya Allah Jadi wasilah Berapa banyak orang yang Terkenal Menyampaikan kebaikan Allah SWT Jadikan dengan wasilah dia Banyak orang Seperti Qatar Jadi Tuhan rumah Tifa Apa yang terjadi Sepertinya ini kan Sesuatu yang biasa saja Tapi bisa menarik orang Sampai mengenal Islam Bahkan sampai masuk ke Islam Sampai banyak orang Yang masuk ke Islam Habib Anda lihat di sosial media Di bio Instagram Banyak ini Tag-tagnya Akun-akun Habib Ada yang Bubbershop Ada yang makanan Nah ini gimana Mengatur waktu ini Sebenarnya yang Maintenance kita itu Banyak banget ya Cuma kadang-kadang saya pilihin Karena memang Kayak yang bisnis-bisnis itu Bisnis saya sendiri Oh bisnis antung Jadi saya buka disana Hub gitu ya Tempat apa Ngumpulnya anak-anak muda Disitu kita Ada tenan-tenan Kita sewakan Di situ juga ada Pempe Punya saya Pempe Palembang Karena saya asli Palembang Terus Juga ada barber Barber shop Barber shop Wah ampun ya Berantakan Seketiknya langsung Alhamdulillah Letaknya di tengah Kota Bandung Bukan di garut Bukan Karena saya banyaknya Di Bandung Jadi teman-teman Pemain Persib juga Temannya Persib Ini Persibnya Yukurnya disini Buk Kumpulnya disana Di toko Mereka potong rambut Disana Namanya apa Namanya Haircuff Haircuff Terus ada cafe juga Alhamdulillah Sultan Namanya Sultan Cafe Kemudian saya Bisnis juga Ada Makaian juga Fashion Alhamdulillah Dan Banyak lah Karena memang sekarang Pendakwah Yang diperlukan sekarang Itu punya uang Jadi ketika dia datang Ke Majelis Stalin Bukan mengharap uang Tapi dia yang malah Berterima kasih Sama Panitia Makasih Sudah ngumpulin Umat Saya bisa Nyampein Ilmu saya Itu angan-angan Tapi kalau Kalau kita Tidak punya Harta Duniawi lah Bagaimana kita bisa Melakukan hal yang Sembilan rupa Tidak bisa Ya juga Kalau kita Tidak ngambil sekarang Hadiah dari orang-orang Kita tidak bisa Menghidupin juga Santri-santri Jadi tidak ada yang salah Sebenarnya Ustadz yang diberikan Hadiah itu bagus Ustadz yang Sudah punya Pemasukan sendiri Ya lebih bagus Alhamdulillah ada Bisnis saya disana Teman-teman yang Kalau mau datang disana Di jalan Sultan Firtayasa Di Bandung Di kota Bandung Dekat Ya deket Apa namanya Gedung Sate Orang udah Kau semua Memang daerah tempat nongkrong Di jalan Firtayasa Sultan Firtayasa Selengkapnya Disini Ini Bisnis-bisnis Dari Habib Ali Alhamdulillah Ada instagramnya juga Ada disini juga Masya Allah Dan kebetulan Saya juga S2-nya ekonomi Oh Pasang S2 ekonomi S3 Rahasia Tunggu dokteran Selesai Insya Allah Jadi saya Kebetulan S3-nya Nulisnya juga tentang Ekonomi Tapi Islam Saya membahas Latar belakang Sayyidina Uthman Bagaimana jadi Donatur Nabi Muhammad Assalamuala 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 Alhamdulillah Habibnya udah gak terasa Udah dijamu Udah tempat istirahat dulu Udah keliling pondok Masih Maksimu Pamin Pamin dulu Bentar insya Allah Sebentar lagi nih Jam 8 Biasanya kita baca maulid Ada maulid Baca maulid Setiap malam jumat Sampai jam 10 Kurang lebih Benarkan Santri Cetak cerama Memberapa santri Setelah itu Insya Allah Kita tutup Habis itu pulang Dengan membawa Barakah Ini umum boleh hadir Kalau mau datang kesini Jangan lupa Berendam air panas Karena cuma 3 menit Dari sini Tempat yang terkenal Liga Ruchi Panas Oke Kita Manggulitan Dan kita Ketempat berikutnya Sampai ketemu Di Mendadak Jalan Episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu Sampai ketemu Sampai ketemu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax